Puluhan bahkan mungkin ratusan kendaraan menjadi korban pasca banjir melanda ibu kota beberapa waktu lalu. Bahkan diantaranya mobil-mobil ini ada yang sampai terjadi water hammer, di mana air sudah masuk ke dalam komponen mesin dan merusak sistem kelistrikan mobil. Nah bagi Anda yang hendak membeli mobil bekas, ada baiknya melihat secara teliti bagian-bagian tertentu di dalam mobil agar tidak salah membeli mobil yang pernah terendam banjir. Sebagai langkah awal, kita dapat melihat bumper mobil. Jika terjadi karat, besar kemungkinan mobil tersebut bekas banjir. Selain itu perhatikan juga baut bagian dalam handbrake atau rem tangannya. Jika baut-baut tersebut berkarat dan basah, maka hampir pasti mobil tersebut pernah terendam banjir. Tidak dibersihkan, ini tidak bisa dibohongin. Bahwa itu, ya. Nah, sepoin utamanya Pak Nurul. Kelihatan banget tuh. Tip sederhana lainnya, perhatikan buku servis mobil. Jika buku lapuk atau rusak, hampir dipastikan juga mobil pernah terendam banjir. Tip pertama, kita kalau apabila kita beli mobil second, terus apabila kita mendeksi itu banjir apa enggak, kita tanya buku servisnya. Buku servis itu masih bagus, mulus, apa udah basah? Karena buku servis itu biasanya adanya di dalam mobil, ditaruh. Kalau mobil itu banjir, pasti itu yang paling mudah kita ketahuin. Kalau itu rusak dan bekas basah, itu berarti pernah banjir. Namun yang terpenting dari semuanya, jangan pernah tertipu oleh warna atau klir mobil yang masih cemerlang. Karena salon mobil saat ini sudah canggih. Separah apapun kondisi interior mobil akibat banjir, salon dapat menyulapnya menjadi seperti semula, bahkan lebih baik. Richard Tampu Bolon, Adi Saputro, Jakarta.